Ini orang-orang jadul juga emang suka handphone jadul ya? Ya bagus, oke terima kasih ya. Tapi ini kita dengan... Ini dengan siapa dan siapa kenalan dulu? Masato. 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 Sehu Rahman. Sehu Rahman, panggilnya Sehu sama Masato. Ini karena temanya 90an, that's why kita datangkan handphone jadul ini. Ini ada kolektor. Dan ini, kalau Masato ini juga jual ya? Jual beli. Jual beli. Jual beli, hunting. Tapi kolektor juga enggak? Kalau jualan dulu, abis itu ngekoleksi atau dari mengkoleksi-mengkoleksi akhirnya jual beli? Hobi dulu yang benar. Dari hobi dulu. Hobi dulu, udah banyak. Saking banyak yang double, jual. Nah buat teman-teman, anak-anak sekarang mungkin ya, kalian pasti rata-rata semua orang pasti udah megang handphone. Tapi taukah anda ini adalah generasi-generasi awal dari handphone yang dimana dulu kita tahu tidak ada powerbank. Kenapa? Karena baterainya ini bisa dua hari, tiga hari, bahkan seminggu. Iya kan? Jadi tidak ketergantungan dengan powerbank seperti yang sekarang kan? Dan bunyinya teleponnya masih poliponik, titat-titut. Ada yang monoponik juga. Kalau sekarang kan bisa lagu gitu ya. Kalau Sehul dari kapan lo mengkoleksi handphone ini? Kalau suka tuh tahun 2008 sebenarnya. Oh, 2008. Mulai koleksi-koleksi. Awalnya apa yang pertama? Gara-gara apa yang memicu? Kayaknya unik aja gitu kalau di koleksi. Karena perkembangan mungkin ada museum, museum-museum selain handphone kan ada tuh. Ya, otomotif. Otomotif, museum ada motor, ada mobil, ada. Nah, handphone kan belum ada nih masih. Iya, jadi kita coba. Oke. Kan lo kan kolektor. Yang paling susah dapetnya yang mana? Ini? Coba. Lihat, kita lihat ya. Ini dia. Mungkin kecil ya. Ini tipenya contoh prototype. Jadi HP sample ya. Ini tidak dijual. Prototype? Sample. Sample pabrik yang paling susah dicari. Jadi ini prototype. Iya, iya. Prototype. Coba kita lihat. Jadi ini tidak diperjual belikan waktu dulu juga. Betul. Karena ini? Sample pabrik itu. Nah, karena ini? Prototype. Tapi ini dapetnya di mana? Itu dapet dari temen juga sih sebenarnya. Dia kolektor juga. Oke. Kalau bisa dapet barang kayak gini, harganya kira-kira berapa? Itu sekitar 7 juta setengah sampai 10 juta. Wah! Eh, jangan. Eh, jangan. Eh, jangan. 7 juta. Kaget saya. Tapi untuk melengkapi malam nostalgia kita, karena itu juga temanya 90-an. Amin. Kita mengundang seorang yang dulunya adalah penyanyi cirit. Yang juga pasti mengalami namanya punya handphone seperti ini. Endolaria! Masih, jangan duduk. Masih, jangan duduk. Masih, jangan duduk. Ini kita lagi. Ini jualan nih. Iya. Ih, canggih. Dia latak gitu. Emang bener. Eh, no. Ini ada Mas Tehu, ya? Iya, betul. Tehu dan juga Mas Prototank. Mas Atto, bro. Mas Atto, mas Atto. Mas Atto. Jadi mereka ini komunitas handphone jadu. No, kita boleh tahu nggak apa alat komunikasi pertama yang pernah lo miliki atau lo beli? Pager deh kayaknya. Starco. Starco, pager. Tapi makanya Starco. Iya, iya. Kenapa sebut Tarik sih, no? Udah nggak ada juga, kan? Masih ada, cuma nggak nggak kebawa tadi. Oh, kenapa tuh nggak di bawah? Masalahnya apaan sih sebetulnya? Tapi dulu pakai pager. Ingat ya kalau misalnya mau sampai pesan tuh harus diulang dua kali ya gitu kan ya. Ada yang mengalami masa-masa pager? Nggak. Nggak, ya. Nggak tahu, mereka nggak tahu. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya kangen sama pacar, kita telefon operator, bo. Iya, gitu, bo. Ibu ilu. Iya, ibu tahu, ibu. Iya, ibu tahu. Waktu kita main pager, karena masih berbentuk cairan mungkin ya. Masih... Belum jadi. Jamannya ini ada salah satukah handphone yang pernah lo miliki dan berkesan? Ada pasti. Ada. Ini apa namanya, Nokia sejuta umat. Ini ya? Bukan, bukan, bukan. Yang mana? 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 oke tapi dari semua handphone ini yang paling lo inget yang lo pake paling lama yang mana nok? yang nokia ini 5110 karena dia kan memang pertama kali nokia ya kalo ngasal enggak juga ya itu pertama kali yang paling agak lumayan murah tapi setelah itu ada antena di papas itu di lima eh lima berapa? di tipe 6210 6210 ya ini juga gue punya nih 3210 ada itu 6210 itu pelontotek bukan ini nokia 2 Ate ini oh ini nah itu tuh iya yang pas yang pisang gak ada yang pisang Ate itu yang pisang iya sabar biwa dagangnya keluar, biwa dagangnya keluar oh iya ini nokia pisang itu warnanya pink bukanya warnanya hitam ya itu kalo udah mateng kalo udah mateng itu pisang beneran ah kok gebok 7 juta lo ini nyala semua ini juga nyala lu bisa diem dulu gak? hahaha 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 halo ini bisa buat nelfon nih dan berwarna layarnya ya tapi udah lumayan masa-masa ke sekarang dong ngasih poliponik poliponik monoponik oh monoponik oke ngomong dong lo eh poliponik hahaha kalo selain itu selain-selain yang prototipe yang dipegang jesta ada lagi gak yang paling banyak dicari orang? itu gede banget ya ini itu bisa di tengah laut kan bisa di tengah laut itu satelit sorry maaf boleh dipegang? boleh berat banget pegang aku sayang ini busut antenanya gede banget ya bisa ditarik bro itu apa? antonanya bisa lebih panjang lagi ditambah panjang nih iya tarik gua kira panjang banget sih mas gitu gitu dong tapi ini bisa nyala juga ini masih tahun berapa ini? itu tahun 95 kalo ada yang nyari kira-kira harganya berapa sekarang? 15 juta wah mahal aja woy mau gak deh? 15 juta wow itu flip bisa di coba flip flip nah itu buka bawah paling banyak bukannya sabar sabar tadaaa wow jadi ini kondisi semua yang di koleksi adalah nyala dan sehat normal normal wow jadi kalo mau gabung sama komunitas kalian bagaimana? ikut facebook aja ada batavia jadul community batavia dancer itu ya apa aja nama facebooknya? batavia jadul community batavia jadul community batavia jadul community terimakasih kalo gitu mas yato dan juga sehu temen-temen batavia jadul community terimakasih selain ini kita akan nostalgia lagi lagu-lagu masa kecil bersama eno leirian dan jadul